Ini soal karate, mungkin memang dibandingkan beberapa olahraga yang karate lebih populer ya di masyarakat Kita jadi untuk masuk ke masyarakat itu mungkin lebih gampang Terutama dalam ketika karate masuk ke masyarakat ini yang pertama kan membumikan olahraga Yang kedua kan atlet ya Jadi kayak tadi masuk ke sekolah berarti kita disana menjari atlet-atlet orang berkompetensi mereka akan menjadi karatikal Kalau mereka memang konsisten memiliki bakat lanjut menjadi kastas semuanya jadi atlet Atlet itu baru menjadi pelatih ya Jadi prestasi dia nampaknya ya, prestasi dia terus dia ikuti untuk konsisten langsung Dan begitu dia seorang lagi Jadi sehingga kami gak paham mungkin asam garamnya dunia karate Jadi prestasi kulit tadi, prestasi akses mungkin juga ada tidak terlalu down juga tidak terlalu tinggi-tinggi ya Jadi karate ini berjalan pada standarnya dan memang setiap saat atlet itu terus berganti dan tidak kesulitan yang paling penting ya Yang penting selama program yang masuk sekolah tadi masih berjalan ya Masih berjalan, karate masuk sekolah Tergantung bagaimana nanti praperluan-perluan karate itu yang bagaimana mensosialisasi di sekolah-sekolah Saya berharapkan semua keberluan yang ada ini kan masuk sekolah rata-rata Mereka mencoba gambarkan program untuk bisa dikeluarkan sekolah-sekolah itu Tugas-tugas tawan-tawan di keberluan yang disosialisasi karate ini Jadi dari sekolah ini yang mungkin yang pegang adalah keberluan karate ini misalnya di sekolah ini keberluan karate ini Jadi semasa menggina, semasa yang membangun Semasa dimunculkan pada saat karate ada kompetisi yang singkat pelajar Kemudian Stegang kan sekarang selain aktif di karate kan juga di Ipowa Ipowa ini ikatan pelatih olahraga Di Ipowa ini apa sih yang dilakukan di lembaga ini? Di lembaga Ipowa kita mengajak Kita mengajak kawan-kawan para pelatih Untuk bersama-sama bergabung Artinya yang mau bergabung Kita buka untuk bergabung Kita selama ini kan kita mulai di Ipowa ini Di kondisi kita hati hari ini bagaimana sih untuk peningkatan sumber daya pelatih Kadang pelatih ini kan belajar atau mengajar berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia dapat Habis itu dia implementasikan dari pengalaman itu Artinya habis pengalamannya, habislah program itu Tapi kalau mungkin kita sama-sama mau berbicara bagaimana kita ketatkan sumber daya Ada solusi-solusi bahwa ilmu yang kita dapat Bahwa tidak ada hanya habis di tempat yang kita dapat Tapi bagaimana pemecahannya, bagaimana Ya juga terlibat juga para-para akademisi Di sini juga kita minta bantu bagaimana cara mengubah mindset Seorang pelatih yang ortodok mungkin menjadi ini berkembang Karena memang walaupun sebagai pelatih juga tidak harus berhenti belajar Tidak harus berhenti belajar Saya saja sampai sekarang terus belajar Belajar dan belajar Kalau ibaratnya aturan olahraga itu kan setiap masa sudah berubah Sampai pelatih itu tidak tahu selanjutnya Pelatih itu juga harus paham cabang apa yang dia pegang Dan aturan-aturan pertandingannya, aturan-aturannya juga dia pahami Jangan sampai di masa dia mungkin ini bisa loh Karena sekarang tidak akan bisa lagi Olahraga sering aturan itu Dan setiap tahun mungkin dalam rapat-rapat jaman olahraga semua Bisa jadi aturan-aturan itu berubah Aturan-aturan itu berubah rapat gereja Sehingga ketika di ini tidak Blunder lah Kita melakukan sesuatu yang Itu kan menjadi sesuatu yang memalukan ya Betul, betul Jadi inilah yang paling penting kadang para pelatih Bagaimana cara melatih yang juga yang baik Kalau dari menurut Sesi Agam, apa sih yang harus dilakukan pelatih-pelatih olahraga di Aceh Selama ini yang kita masih Masih yang harus dibenahi oleh para pelatih olahraga di Aceh ini Banyak sebenarnya Dan hari ini KONI saja KONI Aceh lagi merancang itu Bagaimana Peningkatan-meningkatkan Rapat dan KONI lagi merancang itu Maaf cekat Kita juga harus apresiasi dengan KONI Provinsi Artinya Mau berpikir dan di KONI juga ada Ahli-ahlinya lah Ahli-ahli di KONI itu juga berpikir bagaimana Meningkatkan sumber daya Kawan-kawan di KONI Jadi Secara seharian atau secara itu Kita juga buat pelatih Minimal Pada saat dia Tampil Dia sudah paham Bagaimana pelatih itu yang Bagaimana yang benarnya Apa langkah-langkahnya Yang paling penting pelatih itu harus lebih kawak Turang olahraga itu berpikir-pikir Karena dia buat bekal Bagaimana seorang pelatih Misalnya Menutup si atrib itu di pinggir lapangan Sementara kita tidak bekal dia Jadi jangan pukul, ini pukul Jalan di pinggir-pinggir Kalau dalam sepak bola kan Setahu saya terasa Pelatih itu kan ada lisensi Lisensi AFC Asia Kalau dunia-dunia olahraga lain Apa semua menganut sistem seperti itu? Ada Dia kembali ke tinggi tubuh Cabang olahraga itu sendiri Dia lisensinya terletak daripada Induk cabang olahraga Kalau kayak karantri dia ada? Ada juga Di karantri juga ada Jadi punya lisensi juga Nasional, daerah, segala macam Begitu juga Itu kembali ke Induk cabang olahraga Kita menglegalitaskan Standarisasi Standarisasi pelatih Kalau di Aceh dalam hal itu Itu bagaimana Pelatih-pelatih kita dalam mengikuti Lisensi-risensi ini Mungkin kadang-kadang kita punya Dengan dunia olahraga ini Saya tahu Kadang-kadang sering pelatihnya Keren, prestasinya banyak Tapi kadang-kadang dia terganjal Lisensi gitu Tapi kalau melihat di Aceh itu Apa bagaimana Masih harus ditingkatkan? Aceh Sekarang sudah lumayan 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 Inilah kembali Tegang saya katakan tadi Iko ini Iko ini melihat juga itu Lisensi itu Itu Mau masuk di layar ini Adalah dari mendengkapi ini Nah ini dipenuhi oleh pelatih Artinya aman Kan gitu Disitu Ipoa seperti apa? Kita Ipoa hanya Peningkatan sumber dayanya saja Jadi kita tidak punya kapasitas Untuk meningkatkan lisensi Karena lisensi itu Kembali ke cabang dia Cabang dia Tapi Bagaimana pembekalan dasarnya Untuk pada saat Dia mengikuti lisensi itu Dia harus paham Bagaimana membuat Cara membuat program Misalnya Kita membuat ini Bagaimana Minimal kalau dia masuk Mengikuti pengaturan pelatih Dia Sudah sedikit paham Ada dasar-dasarnya Langkah-langkah dasar Kalau Resensi agam melihat Resensi itu penting? Penting Penting Resensi itu adalah Keabsahan Seorang Gimana Seorang pelatih Saya pelatih loh Jadi Seorang pelatih itu apa Kok pelatih? Buktinya Buktinya apa? Secara hukumnya kan ada Ini loh pelatih Jadi Pelatih itu Memang Kalau menyebutkan diri pelatih Berat sekali Takut malah Saya pelatih Takut Sama ketika orang pintar Tapi tidak punya ijazah Ya Oh pintar Mau dikasih gaji berapa Saya ini Mau dikasih Lu pintar Gaji kamu itu Setiap banyak ya Tapi kan tidak punya resensi Ya Tapi kalau ada resensi Dengan apa Ada standarnya Sebaru standar itu Nasional Berapa Jadi kan Aturan-aturan itu Menyangkut dengan Aturan Resensi itu Menyangkut dengan Menyangkut dengan Aturan Bisa diberikan Mengerih Dia Tapi Kita di Aceh Dalam pelatih olahraga Banyak yang Tidak punya lisensi Banyak Banyak sekali Malahan Internasional Kita juga ada Jangan jalan Kita bilang Nasional Internasional Juga banyak Cabang-cabang olahraga Banyak yang sudah Lisensinya Nasional Internasional Juga ada Jadi Kalau untuk para pelatih kita Ya Bukan ajalah Bahwa aja Kita juga pelatih Bagaimana Caranya Menerapkan Soal pelatih Pelatih ini kan Bagaimana Cara dia menyampaikan sesuatu Kepada si atletnya Bukan hanya jago saja Ngomong Tapi Cara implementasinya Menyampaikan Sesuatu Yang bisa diterima Dengan si atlet Kepada ini Perlu Bagaimana ya Perlu ada Menyampaikan sesuatu Itu mungkin yang sering ini ya Bagaimana dia Apa yang dia sampaikan itu Dipahami Dipahami Jadi Wah Enak Si atlet itu menerimanya Asyik Jadi seolah-olah Pelatih ini Gimana ya Berarti Berfikir bahwa Besok Pelatih saya punya cerita Cerita apa Itulah mungkin yang harus disampaikan Setiap hari ini Jadi Tutup pelatihan Ini besok cerita apa lagi Atau program apa yang diberikan Jadi rasa Emosional itu kan ada Terus Terus Kayak kita macam ukuran Ada dirinya Berarti Sebenarnya Ipowa ini Tidak pernah berhenti ya Terus Biasa dilihat dalam kelihatan Seperti apa Seperti Berbincang Berbincang Kocing Kocing Kerjasama kita Duduk-duduk Kadang-kadang Biasalah Yang pelatih sama pelatih Aduh-aduh Aduh-aduh main dia Akhirnya Tetap Satu tujuan Untuk bagaimana Membuat satu program Untuk Hati-hati Bisa prestasi Peningkatannya Oke Baik Sendara Lun Cukup Menarik Dari Sainsi Agam Jadi kita udah bahas Dari Dunia Kerati Jadi Selain Kerati Pelatih ini Menarik Diperbincangkan Karena pelatih Tidak cuma Atlet yang harus Di upgrade Tapi juga pelatih Yang paling penting Dari pelatih adalah Ilmu Bagaimana Menguasai Cabang Yang dia latih Bagaimana Pelatih Tidak menguasai Selung-belung Tidak ada Kalau pelatih itu Harus Tahu semua Update Kemudian Di Aceh ini Ini memiliki Ipoa Ikatan Pelatih Olahraga Aceh Jadi ini Yang ketuanya Sainsi Agam ini Jadi Perannya ini Meningkatkan SDN Para pelatih Jadi Jika SDN pelatih ini Meningkat Untuk prestasi juga Akan Meningkat ya Selain itu Ipoa juga mendorong Para pelatih Di Aceh Olahraga 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 Oke T vezes Ini Sipaya Memiliki Mengejar Lisensi Yang Misal Soal harus sudah menetap lisensi kalau lisensi daerah berarti nasional boleh dicambang juga masing-masing tapi itu kalau soal lisensi kita itu dicambang tapi kita paling dorongan karena itu masing-masing kan internalnya karena setiap olahraga itu beda-beda karena kita tidak boleh masuk wilayah itu karena misalnya ada seperti kalau yang sepak yang mungkin publik kita tahu sepak bola ada lisensi IFC jika paling tinggi lisensi Viva